Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Cooking and Gardening Pada video kali ini kita akan menanam sayuran cantik Lezat, penuh nutrisi dan kaya manfaat Yaitu kailan, kayak gini Dari berbagai sumber diperoleh informasi tentang kailan sebagai berikut Kailan mempunyai nama latin Brasica Oleracea Adalah sayuran yang berdaun tebal, datar, mengkilap, berwarna hijau Dengan batang tebal dan sejumlah kecil kepala bunga berukuran kecil Mirip dengan bunga pada brokoli Kailan termasuk dalam spesies yang sama dengan brokoli dan kembang kol Kailan memiliki kandungan nutrisi yang cukup lengkap bagi tubuh Ia kaya akan kandungan vitamin, kalsium, lutein, serat, mineral dan protein serta nutrisi lainnya Warna hijau kailan mengandung vitamin A, C, E dan K yang sangat tinggi daripada jenis sayuran hijau lainnya Karenanya kailan menjadi penghasil antioksidan bagi tubuh Berikut ini adalah manfaat kailan bagi kesehatan tubuh kita Mengurangi kolesterol, menjaga pembentukan sel kanker, menurunkan risiko diabetes, mengatasi sembelit, mencegah terjadinya anemia, menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan tulang dan gigi, memelihara kesehatan kulit, mengurangi berat badan, menambah asupan gizi bagi ibu hamil, dan meningkatkan kesehatan otak Amazing kan? Sekarang cekidot yuk Kita lihat perkembangannya di hari keempat ya Ini kan kalau gak salah nyamainya itu hari minggu Hari Rabu Dia udah mulai ini nih Mulai tumbuh bibitnya tuh Lajin disiram ya Setiap hari Siramlah sekali Ini kailan ini yang dulu kita semai udah Umur sekitar 3 minggu Dan akan kita pindahkan Kita menanam secara organik ya Agar hasilnya aman untuk dikonsumsi Tiga polybag Terus ininya kita ambil Ambil Pelan-pelan dari bawah Terus ininya kita pindah begini Posisinya setengah begini Tambahin Tambahin Anah Bukankah Dan Kita pindah Pindah Tunggu 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 selamat menikmati ini bekas uguan kayu mau kita pakai untuk mulsa pada tanaman kailan yang baru saja kita pindahkan tanaman kailannya mari kita kasih mulsa ya biar menghambat pertumbuhan rumput dan sekaligus berfungsi sebagai kompos mulsa organik ini namanya mulsa organik nanti dia lama-lama membusuk kemudian jadi kompos oke kita sudah selesai ya ngasih mulsa mulsa organiknya disini mau kita siram biar segar oke siram ini tanaman kailan kita umur 16 hari ya udah lumayan gede-gede dan cantik sekali misalnya pun sungguh dan segar update kailan kailan kita umur 20 hari ini ya 20 hari setelah masuk ke polifek pembesaran kondisinya sedikit alhamdulillah udah ini ya besar-besar bagus cantik kailan kita dari jauh kita lihat banyak gombal kailan sering digunakan dalam Chinese food biasanya ditumis dengan jahe buang putih dan daging sapi atau direbus dan disajikan dengan saus tiram daun dan batang kailan dapat dikonsumsi loh biasanya dipotong kecil-kecil sebelum dimasak atau diutuhkan panjang-panjang gitu aja update kailan tanggal 14 November 2019 ini sekitar umur 31 hari ya kailannya alhamdulillah sudah lumayan besar dan kondisinya sangat-sangat sehat ya update terakhir tanggal 12 Desember 2019 ditunggu video panen kailan dan cooking resepinya ya tanam kailan di kebunmu ya sahabat see you in the next video wassalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax